Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, WAPRES, terpilih 2024 hingga 2029 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat, Prabu, 24 April 2024. Dalam pidatonya itu Prabowo sempat menyinggung soal pasangan Capres nomor urut 01, Anis Baswedan Muhaimin Iskandar yang kalah dalam Pilpres 2024 lalu. Diketahui Anis Muhaimin turut menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan WAPRES terpilih 2024 hingga 2029 di KPU. Prabowo mengatakan bahwa dia tahu perasaan Anis Cakimin yang kalah di Pilpres 2024. Sebab, ia pernah berada di posisi tersebut saat kalah tiga kali dalam kontestasi Pilpres. Namun, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada rifarnya di Pilpres 2024. Dia juga memaklumi adanya nuansa panas selama kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut. Pipun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.